Karena banyak orang Islam, itu sangat legalistik. Legalistik bahwa jenazah itu harus dimandikan. Yang kemarin di Mataram juga begitu, dibuka lagi, dimandikan. Dan di kafani, tidak peduli mereka mau ketularan corona atau apa. Yang pertama, bahwa corona ini, COVID-19 ini telah menimbulkan berbagai macam disrupsi, kekacauan ya. Kekacauan dalam bidang kesehatan, kekacauan dalam bidang politik, dan kekacauan dalam bidang-bidang yang lain, termasuk dalam bidang agama ya. Itu terjadi kekacauan-kekacauan ya. Nah, kekacauan dalam bidang agama itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah yang terkait dengan keimanan dan teologi. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terkait dengan praksis atau praktek atau ibadah agama. Nah, yang ketiga, kekacauan itu juga disebabkan karena kekacauan di kalangan para fungsionaris agama itu sendiri. Ada kekacauan di antara mereka. Dan yang keempat adalah kekacauan yang disebabkan oleh para pemimpin, para pejabat yang kemudian menimbulkan juga dari keputusan-keputusan kebijakan-kebijakan mereka yang saling bertolak belakang itu menimbulkan pertikaian-pertikaian di kalangan agama. Nah, saya mulai dari yang pertama tadi itu. Kekacauan di dalam bidang kehidupan keagamaan itu. Kekacauan misalnya saja, kalau dalam Islam itu menyangkut sebetulnya tiga rukun Islam. Yang pertama, menyangkut soal sholat. Sholat yang terutama sholat yang dikerjakan secara berjamaah atau kongregasi, baik pada hari Jumat ataupun sholat tarweh ataupun sholat idul fitri, idul adha nanti, dan sholat lima waktu yang dikerjakan di masjid, itu harus diminta untuk dikerjakan di rumah. Karena kalau dikerjakan rame-rame, itu kemudian bisa mengakibatkan terjadinya penularan COVID itu. Pertama tadi soal sholat, yang kedua adalah soal naik haji. Orang haji ya nggak bisa, haji dan umroh, travel, itu dibatalkan. Saya kira juga travel keagamaan yang lain itu juga terjadi kekacauan. Dan yang ketiga juga menyangkut rukun Islam yang keempat, saya tadi lupa, yaitu mengenai siswa, zakat, infak, dan sadakah. Jadi ini saya kira, apa ya, saya kira saya tidak setuju dengan Bung Daniel tadi yang mengatakan ibadah tidak ditinggalkan. Atau terjadi di, apa tadi itu istilahnya, itu tidak. Itu cuma dialihkan tempatnya melalui doktrin atau pemahaman keagamaan baru, melalui ijitihat baru, keputusan-keputusan baru. Nah itu, jadi sama sekali tidak terjadi deritualisasi. Ritualnya tetap ada, cuma dikerjakan di rumah, dikerjakan mungkin kalau sekarang dikerjakan di masjid, tetap dikerjakan di masjid. Tapi harus jarak-jarak, harus jaraknya lebar-lebar. Walaupun sebetulnya kalau di dalam ketentuan Islam, sholat itu harus rapat-rapat, tapi tidak boleh. Nah oke lah kalau begitu. Jadi tidak terjadi deritualisasi, cuma penyesuaian ya, penyesuaian pelaksanaan ritual, penyesuaian kaifiyat. Kalau dalam bahasa Islam itu, penyesuaian kaifiyat saja. Nah itu, itu yang terjadi. Yang tadi, yang pertama tadi, ini yang kedua sebetulnya terbalik. Yang pertama itu adalah ketegangan antara iman dan teologi. Jadi kebanyakan orang Islam, itu penganut paham asyariah. Atau yang dalam berkumpul iman Islam, atau kredo Islam yang ke-6, itu percaya pada kadar dan kadar. Jadi, orang itu sudah, setiap orang itu sudah digariskan kehidupannya. Tinggal dia menjalani saja. Jadi oleh karena itu, tidak usah takut sama corona ya. Sholat saja di masjid. Kok takutnya sama corona, bukan sama Tuhan? Ini kan teologinya begitu. Teologi asyariah-jabariah itu. Dan ini berlaku tidak hanya di kalangan kaum muslimin, tapi juga di kalangan gereja, Kristen terutama, itu juga terjadi begitu. Kalau kita lihat, misalnya, apa yang terjadi di Amerika, juga banyak itu. Orang-orang Kristen fundamentalis yang menolak mematuhi, memakai masker, dan lain sebagainya, itu tidak mau. Tidak mau. Kita dilarang-larang. Kalau kita mau mati, ya mati saja. Saya kira agama-agama Samawi, agama-agama Ibrahim, yaitu terutama Kristianitas dan Islam, memang menghadapi kecanggungan-kecanggungan dalam menghadapi corona ini. Walaupun kemudian saya kira yang tidak mampu mengatasi kecanggungan itu menjadi splinter. Kalau yang mainstreamnya itu kemudian menyesuaikan diri, mengeluarkan pemikiran-pemikiran baru, ketentuan-ketentuan baru, atau iziat-iziat baru yang membuat praktek keagamaan itu bisa tetap jalan. Itu yang saya kira ini. Nah, yang berikutnya lagi, kesulitan agama Samawi itu misalnya, terutama Islam, itu adalah dalam misalnya terkait dengan pengurusan jenazah misalnya. Kalau di dalam ajaran Islam, kalau ada orang yang meninggal, maka harus disegerahkan empat hal. Yang pertama dimandikan, yang kedua di kafani, yang ketiga disalatkan, dan yang keempat dikuburkan. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, orang memaksa melarikan jenazah. Kemarin saya lihat di Mataram itu sampai mungkin ratusan orang itu nggak bisa polisi mencegahnya. Itu saya kira adalah karena itu, karena doktrin itu. Karena apa? Karena banyak orang Islam itu sangat legalistik. Legalistik. Legalistik bahwa jenazah itu harus dimandikan. Yang kemarin di Mataram juga begitu, dibuka lagi itu, dimandikan itu. Dan di kafani. Tidak peduli mereka mau ketularan corona atau apa. Nah, jadi ini ketegangan-ketegangan seperti ini. Ditambah lagi dengan, saya kira, merosotnya trust, kepercayaan masyarakat, publik, di daerah-daerah tertentu terhadap kepada pemerintah, kepada juga petugas-petugas medis. Merosot sekali. Tidak ada, mereka tidak percaya. Dan bahkan mereka tidak percaya kepada misalnya juga pengobatan modern. Akhirnya lari kepada pendukunan, termasuk minyak ekuliptus yang mau digantungkan di leher, yang nggak masuk akal. Jadi, kita lihat ada pertarungan antara dunia kedokteran yang rasional, yang modern, dengan dunia pendukunan yang itu mencerminkan budaya orang Indonesia yang suka menempuh jalan pintas, menempuh secara apa saja. Tidak mau di proses klinik ya. Jadi, itu yang kita lihat. Walaupun seperti yang saya katakan, mainstream, arus utama agama di Indonesia tidak seperti itu. Yang terjadi, yang kemudian, bahkan kemudian praktik keagamaan menjadi kluster penularan corona itu kan terjadi juga di mana-mana. Misalnya di Korea Selatan itu kan munculnya dari gereja. Gereja yang nggak percaya ada corona. Dan akhirnya menyebar ke mana-mana. Begitu juga di Indonesia, misalnya kita lihat itu kluster dari orang-orang jamaah tablik, misalnya. Yang jamaah tablik yang pulang dari Selangor, atau orang jamaah tablik yang kumpul-kumpul besar akbar di Goa, misalnya. Itu kemudian jadi tempat penularan. Nah, jadi itulah. Nah, yang ketiga, tadi saya katakan, kekacauan itu. Kekacauan itu juga adalah karena terjadinya pertikaian pendapat, sikap dari para fungsionaris agama yang berbeda-beda. Mungkin kalau di agama-agama yang lain, yang lebih kecil dari penganutnya dibandingkan dengan Islam, mungkin nggak terlalu kelihatan. Tapi Islam itu kelihatan, walaupun kemudian sudah dikeluarkan panduan, bimbingan begitu oleh ormas-ormas melalui fatwa-fatwanya, MUI, NU, Muhammadiyah semua mengeluarkan fatwa, mengeluarkan bimbingan. Nah, tapi kan kemudian ada orang-orang yang kemudian nggak mau mengikuti. Nah, saya kira cara satu-satunya adalah dengan dia, dengan dia. Sampai jumpa. selamat menikmati